Belum sempat digelar, Balap Delman atau Cidomo di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dibubarkan aparat keamanan. Dalam operasi yang dilakukan Minggu sore 8 Agustus, petugas nyaris terkecoh. Para kusir sengaja melepas kudanya di semak belukar dan mengaku sedang mencari rumput. Balap Delman liar ini pun dijadikan ajang taruhan jutaan rupiah. Petugas menangkap tiga kusir Cidomo dan seorang pengendara sepeda motor. Kegiatan kami hari ini, kami melakukan penindakan terhadap Balap Cidomo. Ada yang kudanya dilepas, ada yang Cidomo-nya. Ini berdasarkan dari informasi dari masyarakat. Warga menyebut Balap Cidomo dengan taruhan uang sering dilakukan. Para pelaku kerap mencari lokasi terpencil untuk menghindari petugas keamanan. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.